Kelas 8 Guru Guru Merdeka kita masuk pada halaman 107 Di bagian sesi 2 kita membaca, membaca sebuah cerita ya Ini petunjuknya yang nomor A Kamu akan membaca sebuah cerita tentang gajah dan teman-temannya Bacalah garis besar dari cerita tersebut dan prediksi bagaimana perasaan si gajah Nah ini dia settingnya Ini settingnya, setting waktunya suatu hari ya Tempatnya di sebuah hutan Dan tokoh-tokohnya ada gajah, ada gerak, ada rabbit ini kelinci, ada frog kata Ada fox, rubah, ada bir, biruang, dan seekor tiger, seekor singa Nah pertanyaannya bagaimana perasaan si gajah Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah tidak ada binatang yang ingin berteman Tidak ada binatang yang mau berteman dengan si gajah Nah itu bagaimana perasaan si gajah ini Bagi kalian yang pernah tidak mau orang-orang berteman di sekitar kamu Tentu akan mengerti bagaimana perasaan si gajah Kita lanjut pada halaman berikutnya Bacalah sebuah cerita dari seekor gajah dan teman-temannya Lihatlah kota, kosa kata di bawah ini Ini ada kota, kotanya Ini berisi kata bahasa Inggrisnya Base form dan pass form Serta ada artinya dalam bahasa Indonesia Ini kata-kata, kosa kata baru yang akan kamu pelajari ya Kita lanjut Nah ini ceritanya Suatu hari ini Suatu hari ini setting place, timenya ya Suatu hari seekor gajah berjalan ke sebuah hutan Guna mencari teman Dia melihat seekor kera di atas pohon Maukah kamu menjadi teman saya? Pinta si gajah Kamu terlalu besar Kamu tidak bisa berayun dari pepohonan seperti saya Jawab Monyet yang arogan, yang sombong ya Kemudian Gajah bertemu dengan seekor kelinci Dia memintanya untuk menjadi temannya Tetapi Kelinci yang pemalu itu berkata Kamu terlalu besar Untuk bermain di Lubang Apa namanya Buru ini Sarangnya Kita lihat buru disini dia Nah ini liang atau sarang Kemudian Kemudian si Gajah bertemu dengan seekor kata Maukah kamu menjadi teman saya? Dia bertanya Bagaimana bisa? Tanya si Kata yang Bersungut-sungut ya Kesal Kamu terlalu besar Untuk melompat-lompat Seperti saya Dia bertemu dengan Dia kemudian bertemu dengan seekor rubah Maukah kamu menjadi teman saya? Dia bertanya kepada si rubah Rubah yang licik itu Menjawab Maaf pak Kamu terlalu besar Kamu tidak bisa lari Secepat yang saya lakukan Si gajah Beribati dan berasa Patah hati Nah ini perasaannya ya Upset dan feel Heartbroken Kemudian lanjut pada halaman berikutnya Hari berikutnya Si gajah melihat seluruh binatang di Hutan Berlarian Menyelamatkan dirinya Si gajah Menanyakan kepada mereka Apa Ada masalah apa? Nah Beruang yang besar Menjawab Menjawab Ada seekor singa Di dalam hutan Dia mencoba untuk Memangsa kami semuanya Binatang-binatang Seluruh binatang tersebut Berlarian untuk Bersembunyi Si gajah Penasaran Apakah dia bisa Menyelamatkan semua orang Di hutan tersebut Sementara itu Si harimau Tetap Memakan Seluruh yang Dia temukan Yang bisa dia temukan Ya Siapapun yang dia temukan Dia makan Si gajah Menghadapi Si harimau Dan berkata Tolonglah Pak harimau Jangan makan Semua Binatang yang malang ini Jangan Nah ini ada artinya Di atas ya Main your business Nah ini dia Artinya Jangan ikut campur ya Main your own business Jangan ikut campur Kata si Harimau Ya Menggeram Dengan Apa Harimau Menggeram Dengan marah Si gajah Tidak punya pilihan Kecuali Memberikan Tendangan yang kuat Kepada si Harimau Harimau yang ketakutan itu Berlarian untuk Menyelamatkan dirinya Si gajah Kembali ke hutan Untuk Mengumumkan Berita bagus Ke setiap orang Seluruh binatang Berterima kasih Kepada Si gajah Mereka berkata Kamu sangat berani Dan Cocok Ukuran kamu Cocok untuk menjadi Teman-teman kami Nah itulah Untuk kali ini Jangan lupa Subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa